Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Profesor Otodidak Ini saya dapat garapan TV Shab yang mati total Setelah saya bongkar, ternyata mesin TVnya sudah diganti mesin TV W.com Langsung saja kita buka ya guys Kita lepas soket-soketnya Kita balik mesinnya Kita cek tegangan di B+. Tegangan yang biasanya 110-115V Crown pasang di Crown ya Colokan hitam dipasang di Crown Kemudian kita cek tegangan di B+, memang tidak ada Cuma 0,8V Tegangan di B+, cuma 0,8V Setelah saya amati Ternyata ini ada kaki flyback yang ngefong Berarti penyebabnya adalah kaki flyback yang ngefong Mengakibatkan transistor horizontal panas Dan kemudian over dan short Consulate Ini saya cek bolak-balik Consulate Saya solder dulu untuk bagian yang ngefong tadi ya guys Kemudian saya lepas transistor horizontalnya Kita lepas dulu transistor horizontalnya Kita buka dulu bautnya Jangan lupa ya Kalau ada kritik dan saran Silahkan disampaikan di kolom komentar Jangan lupa bila di share ya guys Kalau dirasa manfaat Tekan tombol subscribe Nah ini sudah terlepas transistor horizontalnya Sekarang saya tes Untuk yang transistor horizontal itu memang short Saya sekarang tes pada elko di B+, sudah normal guys Yang tadinya short Sekarang sudah normal ini dia bernilai 2310F Saya ganti dengan yang D2586 Transistor horizontal dengan nilai nomor seri D2586 Merk apa saja gak apa-apa ya Yang penting Yang penting nilai ampere nya itu di data sheet Itu lebih tinggi dari bawaannya Sama juga ke apa-apa Yang penting gak lebih rendah Biar tidak cepat panas untuk body transistornya Oke Saya pasang dulu more bautnya Saya pasang dulu more bautnya yang kencang Kemudian Kita solder Untuk yang bawah guys Yang terlihat retak Saya solder semua Biar aman Sekarang kita coba nyalakan Kita cek dagangan B plus nya Kita tancapkan pada listrik Nah ini sudah ada 108V 114V Untuk di B plus nya guys Berarti ini sudah normal guys Sudah normal ya Kita tinggal Tambah-nambahi solderan saja Pada solderan yang retak Kita cek lagi Sudah 114V Kita intip ya Ternyata TV pun sudah Menyala Ada restore Mantap ya Cuma ini saja kerusakannya guys 2310F Untuk transistor horizontal TV pun sudah normal kembali Semoga bermanfaat ya Semoga berguna Terima kasih guys Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe